Dari sisi keamanannya dan juga mengenai penjelasan dari ibu mengenai isu penggumpalan darah yang terjadi di beberapa orang. Ya, jadi mengenai isu penggumpalan darah sehingga kita tahu sekitar tanggal 15-16 Maret lalu ada beberapa negara, 10 atau 11 negara terutama di Eropa yang menghentikan atau menunda sementara pemberian vaksinasi dengan menggunakan vaksin AstraZeneca. Nah, badan POM sendiri juga pada tanggal 16 Maret menyatakan bahwa untuk menunda dulu terkait dengan distribusi vaksin AstraZeneca ini dikarenakan masih menunggu lebih lanjut kajian final dari baik itu WHO maupun badan POM Inggris dan juga badan POM yang ada di Eropa yang kita kenal sebagai EMA. Nah, hari Kamis kemarin sudah dilakukan pertemuan dan sudah diputuskan bahwa kejadian daripada pembekuan darah yang terjadi sebagai akibat dari pasca penyertikan dari AstraZeneca ini tidak kasusnya masih dianggap bahwa kasus ini merupakan kasus yang masih kecil dibandingkan dengan kejadian yang ada di dalam masyarakat sehingga tentunya adanya penggumpalan darah ini menjadi kehati-hatian kita karena kita tahu kasus yang dilaporkan ini ada sekitar 39 kasus dari 17 juta orang yang menerima vaksin AstraZeneca. Dan badan POM sendiri kemarin bersama juga dengan Tani An dan saya juga sudah menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca dari segi keamanan penggunaannya ini sudah dikategorikan sebagai aman. Kita tetap perlu berhati-hati terhadap adanya kejadian penggumpalan darah, tetapi kita tahu bahwa resiko terjadinya penggumpalan darah ini lebih kecil dibandingkan dengan resiko kita menunda vaksinasi. Sehingga tentunya hal seperti ini tetap menjadi pemantauan karena kita punya mekanisme yaitu mekanisme untuk memonitoring kejadian ikutan pasca imunisasi dan juga badan POM juga memiliki mekanisme terkait peredaran vaksin setelah diberikan izin edarnya. Sebenarnya? Diaduk kayaknya ya? Diaduk kayaknya ya? Perluar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Tuan-santara 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 Terima kasih.